Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, didampingi Menteri Sekretaris Negara, Men Sesnek. Pratikno menerima Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polkukam. Mahfud MD, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, tanggal 1 Februari tahun 2024. Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Mahfud menjelaskan bahwa dalam surat tersebut setidaknya mencakup tiga hal. Salah satunya adalah ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan untuk mengemban tugas sebagai Menko Polhukam. Atas dasar tersebut, Mahfud pun menyerahkan surat pengunduran diri secara terhormat. Selain itu, dalam surat tersebut juga berisi substansi terkait permohonan pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam. Terakhir, dalam surat tersebut Mahfud turut menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi. Jadi, Bapak Presiden baru saja menerima Prof. Dr. Mahfud MD Menko Polhukam yang sekaligus Tawapres dan beliau menyampaikan surat mengenai isi suratnya. Saya persilahkan Prof. Mahfud yang menjelaskan. Terima kasih. Sudara sekalian, baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi Dodo yang ditemani oleh Bapak Mensesnet, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan, intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti. Dan, isi surat itu singkat hanya berisi tiga hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam, dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga, hari ini menyatakan surat untuk menyatakan, minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu, isi yang kedua surat itu substansi, surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang. Saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah, Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati, dan penuh kekeluargaan, dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan, Pak Mahfud ini adalah mencobor hukum terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun empat bulan, kalau salah lalu Pak Wiranto tiga, tiga tahun setengah, lewat dua bulan. Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, memang saya harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isi. Tidak ada yang lain. Pertemuan memang agak lama, lebih dari setuluh menit, karena memang banyak guronya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri, selesai dalam waktu gede. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan, sesuai dengan tujuan negara kita. Dan kita tidak mungkin sempurna, tidak bisa mungkin, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek, dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi. Sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh. Itu saja ya. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Apa? Kenapa? Loh ya itu tadi. Pak Jokowi mengatakan. Iya itu. Terima kasih juga. Terima kasih sudah membantu 4 tahun dan dengan baik. Tidak ada masalah. Beliau tadi yang menyebut bahwa saya paling lama menko beliau selama 2 perubatan jaman menveng yang paling lama tupang makhluk. itu kan pesannya sudah umum ya. Sudah ada di konstitusi, ada di undang-undang. Tidak ada pesan lagi. Tidak ada pesan lagi, Tidak ada pesan lagi. Kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan dengan orang lain, ini saya saja. Kalau orang lain mau mengkaitkan, silahkan. Oh, tidak tahu. Biar orang lain saja. Kalau saya sendiri, etik saya itu bukan soal yang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diadakan dengan penuh penghormatan. Maka saya harus menghadap dengan penghormatan juga. Itu saja. Kalau etika saya yang lain-lain, itu saya tidak ikut urusan menteri lain. Tidak, tadi tidak bicara itu. Itu biasanya wacana di luar yang begitu. Kalau saya tidak bicara begitu. Tidak, karena tugasnya sudah rutin. Cuma tugas yang masih menggantung di tengah saya yang masih dilanjutkan karena tugas tersebut dari Presiden. Satu soal DLBI, kita yang dulu hampir kehilangan uang lebih dari 111 triliun. Sekarang, kita sudah berhasil mengkipun, mengkolek 35 triliun koma delapan selama satu setengah tahun kami. Dan sisanya sudah kami petakan ini yang harus ditagi lebih lanjut. Lalu, yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM berat. Saya katakan untuk penyelesaian dari sudut korbannya itu terus berjalan sesuai dengan Inggris dan itu mendapat ujian resmi dari PBB. Pidato, Dewan HAM PBB di Genewa itu memberi penghargaan karena telah melakukan langkah-langkah lebih dulu dari langkah hukum yang masih rumit dan akan terus dikerjakan. Itu saya katakan itu terus berjalan. Lalu yang ketiga, undang-undang MK yang sekarang memang di tangan saya, saya tahap dulu pada waktu itu. Dan saya sudah lapor Presiden dulu, walaupun tadi ini ditahap dulu karena tidak bagus ada aturan peralian yang seperti itu. Tapi apapun yang diterserah pada pemerintah. Itu saja tadi. Dia sampai ada kepres, enggak kan sampai ada kepres dong, kalau belum ada kepresnya terus saya pergi kan jolong kelayu. Iya, saya dengan Pak Jopowi tadi bergurau-gurau aja, sangat jahat dan penuh persedaraan gitu, enggak ada ketegangan apapun. Tadi enggak bicara soal tidak, enggak bicara saya dengan Pak Jopowi. Ya tentulah, itu kan pemerintah pasti bisa menghandle itu, soliditas kabinet. Cukup ya, cukup, terima kasih.